Masuki hari ke-8, proses evakuasi jatuhnya pesawat Lion Air di perairan Karawang Basarnas memperpanjang proses pencarian hingga 3 hari ke depan. Kita akan bergabung dengan rekan reporter Ririn Oktaviani di GICT Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ririn, apa perkembangan terbaru dari proses evakuasi di sana? Baru saja, tim evakuasi kembali menemukan 18 kantong di pelabuhan Tanjung Priok, JICT ini yang diantarkan oleh kapal Basarnas. 18 kantong tersebut terdiri dari 17 kantong merupakan kantong jenazah dan 1 kantong merupakan properti dari para penumpang JT610 beserta dengan serpihan-serpihan pesawat dari Lion Air JT610. Setibanya di pelabuhan Tanjung Priok ke-18 kantong tersebut kemudian diperisa oleh tim DVI Mabes Polri beserta dengan tim evakuasi lainnya. Kemudian setelah itu dari 17 kantong jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramadzati untuk dilakukan proses identifikasi lebih lanjut. Hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Kepala Basarnas Marsa Kalmadia M. Saugi terkait tentang penemuan hari ini dan menyatakan bahwa benar untuk melakukan perpanjangan proses evakuasi karena hingga hari ini pun juga masih ditemukan banyak sekali untuk korban dari pesawat Lion Air JT610 dan juga serpihan-serpihan pesawat. Hari ini pun tim evakuasi menerjunkan setidaknya 1.300 yang terdiri dari tim evakuasi beserta dengan tim penyelam. Dalam proses evakuasi tersebut juga difokuskan baik dari udara, perairan di Sekputar, perairan Tanjung Pakis, Karawang dan juga yang terbaru yaitu adalah di pesisir pantai Tanjung Pakis karena tim evakuasi juga mendapatkan informasi dari warga bahwa terdapat beberapa temuan korban pesawat Lion Air JT610 yang mungkin diduga merupakan terbawa oleh arus dari derasnya arus yang berada di perairan Tanjung Pakis, Karawang, Jawa Barat. Oleh karena itu saat ini memang tim evakuasi masih terus bekerja dan juga kami dapat informasikan juga bahwa sore hari tadi terdapat staf presiden yaitu Ali Ngadikit yang memberikan pesan dari presiden mengapresiasi terdapat evakuasi yang telah dilakukan oleh tim Basarnas dan juga tim gabungan dan memberikan bela sungkawa sedalam-dalamnya kepada korban dari pesawat Lion Air JT610. Dan untuk malam hari ini memang di belakang saya masih ada satu kapal yaitu adalah kapal Baruna Jaya I. Kami belum mendapatkan informasi apakah nantinya akan diberangkat malam ini untuk melakukan proses evakuasi. Uji Baik terima kasih Ririn Oktaviani atas informasinya langsung dari GICT Tanjung Priyuk Jakarta Utara dan selamat bertugas kembali Ririn.